Fering kali ya, kita lihat burger di majalah-majalah atau iklan Itu burgernya tinggi, empuk, nah kita akan buat seperti itu ya Ini adalah soft burger, pagi bisa buat breakfast, siang bisa buat lunch Kalau masih lapar ditambah nasi Malam bisa untuk bantal, saking empuknya nih kalian bisa lihat Bentukannya besar, kokoh, tapi tetap lembut Walau udah kalian gencet kiri, kanan, atas, bawah Dan ini caranya mudah banget, pastinya kalian harus ikuti tutorialnya dari awal sampai akhir Dan sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan adjentifnya, juga komentar Pertama, kita akan buat isiannya dulu, ini petinya ala-ala aku ya Daging, giling, bawang bombay, bawang putih, dicincang kasar aja Kemudian lada gula, garam, kaldu bubuk, secukupnya, sangat sederhana Dan tambahkan 1 butir telur ukuran sedang Nih, ini aku aduk dulu sampai tercampur merata Oh ya, untuk petinya ini aku buat nggak banyak ya Jadi kalian bisa buat 2 kali dari ini, apalagi kalau untuk ukurannya yang tebal Dan kemudian kita tambahkan dengan tepung roti Ini aku tepung rotinya yang warna putih, kalian boleh juga menggunakan yang orange itu, yang nggak kasar Ini adanya yang halus aja, kemudian kita kembali campurkan Nih, konsistensinya seperti ini, nggak terlalu lunak banget, ataupun terlalu kering ya Yang pasti bisa dibentuk Nah, ini aku bulat-bulatkan, aku bagi rata aja Dibulatkan dulu, ini bisa dibentuk seperti ini ya Dan aku buat sebanyak 5 buah Kalau udah dibulatkan, kita pipih-pipihkan seperti ini Nah, ini aku buatnya nggak terlalu tebal sih, tipis aja Disesuaikan nanti dengan banyaknya roti yang aku buat Kalau mau lebih tebal lagi, boleh Tentunya lebih enak Udah ya, ini udah kita gepeng-gepengkan kayak gitu tuh Dan aku siapkan wadah dulu, alasi dengan plastik Agar nanti kalau kita angkat tuh lebih mudah Dan nggak menempel satu sama yang lain Satu dengan lainnya, begitu Satu lagi, ini terus aku bulatkan, dipipih-pipihkan Menurut aku sih ini ketebalannya cukup ya Nah, bagian atasnya juga kita alasi dengan plastik Lakukan semuanya sampai selesai Kalau udah, ini aku simpan dulu Ya, tergantung aja ya, kalian mau gunakannya kapan Bisa di chiller atau di freezer Ini aku letakkan di chiller aja Karena sebentar mau digunakan ya Nah, sekarang kita beralih ke bahan burgernya Air susu yang hangat Boleh UHT atau susu bubuk Nah, pada resep kali ini aku akan gunakan Buttermilk buatan Jadi, air susu ini akan aku tambahkan dengan 20 tetes cuka Cuka dapur atau kalian boleh menggunakan cuka apel Ini kurang lebih 1 sendok makan tapi nggak full ya Terus kita aduk-aduk Dan nanti akan terjadi perubahan Seperti susu basi itu Terpisah ya, antara kepala susunya dengan air Ada bercak-bercak putih Dan jadilah buttermilk yang ekonomis Oh iya, satu yang aku infokan ke kalian Gunakan resep ini sesuai dengan apa yang udah tertera ya Kalau kalian mau menggantinya dengan bahan-bahan yang lain Itu aku tidak rekomen Jadi, kalian bisa tanggung sendiri akibatnya Oke, tadi udah kita masukkan gula Ragi instan Pastikan raginya aktif Dan satu butir telur ukuran sedang Campurkan semuanya Kalau udah raginya aktif Tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi Juga garam Begitu juga untuk tepung terigu Gunakan sesuai fungsinya ya Dan disini aku tambahkan baking soda Kali ini juga aku tidak mencampurkan baking soda dengan cuka Ya, karena Ya, tadi itu tujuannya aku akan buat buttermilknya saja Nah, ini kita campurkan sampai merata Tidak ada lagi tepung yang kering Dan konsistensi adonan kalian bisa lihat Lunak tidak keras tapi tidak lunak-lunak banget Agak berbeda loh dari roti sebelum-belumnya ya Yang cenderung lebih lunak Kemudian tambahkan dengan butter atau margarin Disini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia Itu cukup ekonomis Dan kita campurkan, bulatkan Dan akan aku istirahatkan Sampai mengembang dua kali lipat Tentunya sesuai dengan suhu ruangan Kurang lebih 60 menit Karena kita tidak menggunakan mixer Dan tidak menguleninya Sampai pegel Ini dia udah terlihat Sangat mengembang Saat ini glutennya udah terbentuk dengan baik ya Nih kalian bisa lihat Kalau kalian tarik-tarik itu sangat halus Lembut dan cukup elastis adonannya Sekarang lesi Permukaan telepak tangan Dan alas kerja tipis aja dengan margarin Agar tidak melekat Dan kita folding dulu Sambil buang udara yang terjebak di dalamnya Sambil dipadatkan Sampai kalian mendapatkan permukaan yang halus seperti ini Sekarang siap kita potong Aku bagi jadi 6 bagian Setiap bagiannya itu beratnya 90 pieces Lumayan besar ya Cukup kenyang Dan ini adalah bagian yang terpenting Setiap bagiannya harus kita rounding kembali Haluskan Padatkan Nih Caranya seperti ini Sampai adonan ini padat Dan letakkan bagian halus di permukaan atas Bagian bahannya dikunci rapat Kemudian kita rounding kembali Agar semakin padat Kira lang ya Tekankan Nih aku sengaja Agak lambatkan nih videonya Tekankan pada papan kerja Seperti itu Satukan semua sisunya ke bagian tengah Kunci rapat Ini adalah cara yang paling mudah menurut aku Tapi gunakan cara yang lebih mudah menurut kalian Kalau udah selesai semua Aku tutup dulu Istirahatkan kurang lebih 10-15 menit Nih udah istirahat ya Siapkan loyang Dan ini aku sedikit pipih-pipihkan Gunakan rolling pin Sedikit aja kita pipihkannya Dipuk-puk Jika masih ada Gelombong udara yang terjebak Biasanya ada di Kulit permukaan atas ya Nih Setiap bagiannya Aku pupuk dulu Dan sedikit dipipihkan Ini tekannya berlahan aja ya Nggak juga sampai gepeng-gepeng banget Nih Saat ini pasti ada gelombong-gelombong udara tuh Di permukaan atas Jadi kali ini juga Kita Rodingnya itu sekali doang Karena nggak menggunakan isian Dan catakan aku tuh Cuma ada 5 Satu aku biarkan Bulat tanpa catakan Nah disini aku gunakan Ring Diameternya 10 cm Yang udah kalian olesi dulu Tepian dalamnya itu dengan Margarin Agar nggak melekat Jadi tanpa catakan juga bisa ya Nanti kalian lihat hasilnya Final proofing 30-45 menit Sampai 80% mengembang Tentunya sesuai dengan suhu ruang Ini tadi Untuk awal ya Waktu saat mengoles Itu nggak kerekam Ini udah Udah yang di akhir Jadi aku beri olesan 10 menit sebelum masuk oven Saat ini oven juga udah kalian panaskan terlebih dahulu Satu tips untuk kalian Satu sampai dua menit sebelum kalian oles nih boleh diletakkan dulu loyangnya di chiller Agar permukaannya itu kokoh sehingga tidak rentan tertusuk ya Oleh olesan kuas atau nggak penyok Dohnya Nah ini aku langsung taburi dengan wijen putih opsional Siap kita oven Sekarang akan aku oven dengan suhu 170 derajat celcius 18-20 menit tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing Seringkali ya banyak yang bertanya juga Mama Iji bisa nggak menggunakan oven tangkering Sebenarnya semua bentuk oven yang digunakan untuk membakar roti itu pasti bisa gitu ya Yang paling krusial itu tuh manusianya, kitanya bisa nggak mengoperasikan Kitanya bisa nggak memahami sifat dari oven kita masing-masing Nah ini aku lesi dulu dengan butter margarin Tipis aja permukaannya Dan kalian bisa lihat nih bagian permukaan bawah Matanya sempurna banget juga bagian atasnya ya Dan ini dipastikan sangat lembut Untuk alas bakingnya tadi aku menggunakan silikon baking mat Dan untuk alas kerja juga dari silikon Untuk semua perlengkapan baking, cooking, kitchen, dapur, dan lain-lainnya Kalian bisa klik untuk pemesannya Link di kolom deskripsi Oke Nah ini ya yang nggak pakai catakan juga keren loh Bentuknya membulat Dan kalau aku penyet-penyet itu akan kembali ke bentuk semua Hmm gimana? Tanpa catakan bentuknya seperti ini Menggunakan catakan bentuknya seperti itu Jadi keduanya boleh kalian gunakan Hmm ini adalah bagian yang paling menyenangkan Menekan-menekan Sekarang ini aku lepaskan dulu ya Tuh Nggak melekat sih Cuma tadi ada satu sedikit yang nyangkut ya Tuh Ini dia bentukannya kalau kita menggunakan ring Dan hasilnya juga sangat empuk dan lembut Oh ya jadi semua proses roti yang empuk itu tidak hanya sekedar dari resep Tapi juga penggunaan atau pilihan bahan Kemudian gramasinya harus tepat Juga proses pembuatannya Dari mengaduk, mencampurkan, proofing, sampai shaping dan pengovernan juga penyimpanan Jadi semuanya saling berkaitan Dan semua proses itu harus kalian pahami, pelajari Jadi ada satu orang yang bikin langsung joss gitu Ya Alhamdulillah Tapi kalau masih belum berarti kalian harus masih belajar lagi sampai berhasil dan sukses Nih ya sekarang aku belah bagian dalamnya Dan kalian bisa lihat sangat empuk seratnya sangat lembut Dan ini aku jamin roti ini akan tetap moist gak kering ya Asalkan kalian simpan rapat tuh di dalam plastik Seperti ini Empuk lembut tapi tetap kokoh Nih ya satu lagi Ini ya paling enak banget nih Pencet-pencet nih Kalau udah bisa kalian pencet dan kembali ke bentuk semula rotinya Artinya tuh roti udah empuk banget dan kalian sukses dalam membuatnya Oke ya Nah kalau udah Sekarang kita lanjut untuk pengisian Ini petinya yang aku simpan tadi di celah Ini tipis aja ya Aku gak terlalu tebal Tapi cukup lah Yang untuk usaha dagangnya disesuaikan aja Kalau petinya tebal berarti harganya juga agak lebih tinggi sedikit ya Nih aku pen dulu dengan api yang sangat kecil Tambahkan dengan sedikit butter atau margarin Margarin aja ini aku gunakan margarin ya Sedikit diteken Kalau tebal agak ditutup Pennya ditutup kalau tebal Ini tipis ya Jadi aku gak tutup Sekiranya udah mateng Jantau kering juga Agar hasilnya tetep juicy Udah dibalik Nah sekarang siap kita beri isian Ini sangat sederhana Karena aku bahan-bahannya juga gak lengkap ya untuk isiannya Aku letakkan petinya Kemudian aku beri mayonaise aja Boleh saus sambal atau saus tomat Dan aku beri irisan tomat Gak ada sayur ijuknya Gak ada seladanya Ada juga Cisi Apa ini Keju slice ya Cisi slice Udah deh Cukup mengenangkan Oke ya Nah Kalau udah mencoba Kalian tulis testimoninya di kolom komentar ya Sampai disini dulu resep kita hari ini Thank you for being with me today Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masukpada Thank you Bye 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 Terima kasih.